Kue 8 jam Resep membuat kue 8 jam khas Palembang, bahan dan cara buat adonannya mudah. Sesuai namanya, kue yang satu ini memang harus dimasak selama itu. Ya, inilah kue 8 jam Palembang, kue khas Wong Palembang. Memasaknya butuh waktu 8 jam, rasanya manis dan enak. Biasanya kue-kue ini selalu tersaji saat masyarakat Palembang merayakan Lebaran atau Idul Fitri. Penasaran ingin tahu bagaimana membuatnya berikut resepnya. Tak disangka bahan-bahannya hanya sedikit dan mudah pula didapat di pasar-pasar tradisional. Bahan-bahan 3 per 4 kg gula pasir 1 kaleng susu kental manis Setengah sendok teh bubuk vanila 4 sendok makan mentega dicairkan 20 butir telur ayam atau bisa juga telur bebek Alat Loyang segi 4 ukuran 20 cm dikali 20 cm Panci atau kukusan diameter 25 cm Cara pembuatan Kocok telur dan gula pasir sampai rata dan menyatu Tambahkan susu, aduk rata Kemudian tambahkan mentega cair, aduk rata Setelah adonan tercampur rata, masukkan adonan ke dalam loyang Lalu tutup bagian atas loyang dengan kain atau serbet atau plastik tahan panas dan ikat sekeliling loyang dengan tali plastik Berfungsi agar adonan tidak tumpah keluar loyang Kukus selama 8 jam Setelah 8 jam, dinginkan kue Setelah dingin, keluarkan dari loyang dan siap disajikan Terima kasih telah menonton Comment, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Berita-berita terupdate lainnya ya